Jumiyati dan keluarga warga desa Kuwaron kecamatan gubuk gerobokan yang dibantu warga Rabu pagi mengevakuasi keluar rumah seluruh barang-barang dari dalam rumah Rumah milik Jumiyati nyaris roboh akibat tanah gerak pada Rabu dini hari Tanah di sekitar rumah Jumiyati amblas hingga 50 cm Seluruh tembok rumah terlihat retak dan pecah dengan posisi sudah miring Menurut Jumiyati saat kejadian ia bersama keluarga sedang tertidur pulas Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan rumah Ketika melihat tembok rumah hampir roboh Jumiyati berusaha menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong Warga yang mendengar kemudian keluar rumah dan membawa Jumiyati ke tempat yang lebih aman Usai tanah gerak berhenti warga kemudian mengevakuasi seluruh barang dari dalam rumah Diduga adanya tanah amblas ini akibat gerusan sungai yang berjarak 20 meter dari belakang rumah Serta guyuran hujan deras Tidak ada kurban jiwa dalam musibah ini namun Jumiyati hingga kini masih terlihat sok Melihat rumah satu-satunya sudah tak bisa ditempati lagi Untuk sementara Jumiyati menginap di rumah saudara Tim Liputan Cahaya TV